selamat menikmati judul yang ini untuk informasi lengkap seperti siapa pemainnya cek di IMBD aja oke filmnya dari Korea jenrenya horror komedi dan komedi karakter komedi ekspresi dari para pemain seperti tingkah laku mimik muka dan emosinya mungkin aja kalian suka inget ya level komedi atau humor komedi setiap orang beda-beda alur ceritanya menceritakan dua manusia membeli rumah yang murah yang ternyata angker langsung ke ceritanya let's go awal cerita ada pekerja warung sebut saja hodo sedang menyusun jajanan lalu melihat pria tua lagi duduk sambil kokohek didatangilah pria tersebut menawarinya air putih ketika nengok ia kaget wajahnya seram dan lampu mulai gedap-gedip dari arah belakang muncul wanita cengengesan basah-basahan dengan jari kaki rapet semua ngakaknya berubah jadi nangis karena dia ditolak lamaran kerja di perusahaan ia sudah gak tahu harus ngapain modal buat hidup sudah habis rumah pun sudah gak ada yang tersisa hanyalah uang 15 ribu dolar yang dipinjam hodo btw cewek itu sebut saja yeji bapak-bapak di pojokan juga ikut nangis dengernya karena lagi butuh duit banget ia minta duitnya dikembalikan tapi duitnya udah dipakai deposit rumah 20 ribu dolar dengan sewa bulanan yang murah esok harinya yeji terbangun di rumah baru si hodo lalu traveling melihat ruangan demi ruangan dapur yang lengkap plus tutup panci dan kamar mandi bergaya klasik mungkin bagi orang korea kamar mandi seperti itu sangat klasik ketinggalan zaman disana orang-orang berak pakai bluetooth dan kamarnya cukup bagus hodo juga punya teman tidur yaitu boneka mereka juga punya tetangga yang bisa saling sapa lewat jendela kamar masing-masing sebut saja samsul setelah tunggak tengok yeji merasa ada yang aneh deposit 20 ribu bisa dapat rumah semewah ini dengan cicilan perbulan yang murah hodo pun menceritakannya dari awal jika terjadi peperangan tawar-menawar yang super menegangkan ia memasang muka kosong di hadapan pemilik rumah agar terintimidasi tapi lebih seram pemiliknya seperti itulah negonya dan si bapaknya setuju ia langsung mentanda tangan di kontraknya tanpa membacanya dulu di saat yeji pergi ke dapur ia menginjak boneka kecil dikira punya hodo tapi hodo yakin tak memiliki boneka seperti itu sedikit info karena hodo menyewa rumah itu pakai duit pinjaman dari yeji dialah yang berkuasa dan tinggal bersamanya dan hodo tidur di luar di saat tidur nyenyak muncul kunti di depannya tapi itu hanyalah mimpi yang terasa nyata baginya lalu pergi mandi ketika lagi sabunan terlihat ada sosok samar-samar lewat pas dilihat gak ada orang dan lampu malah kelap-kelip dia pikir yeji yang jahil lalu teriak-teriak jangan mainin lampu karena gak ada jawaban ia langsung keluar dan tidak ada orang muncul yeji dari tangga sambil makan sosis lalu kaget lihat sosis tempelan di tempat kerja yeji ngikut dengannya hodo meminta ia pulang aja ke rumah orang tuanya gak enak aja pelawan tinggal di rumah pria lajang tapi dia menolak gak mau lagi merepotkan orang tuanya datang samsul beli jajanan di mata woman yang satu ini ia malah mencurigai samsul yang bertingkah aneh padahal di mata kita dan viewer gak ada yang aneh setelah pulang kerja di gang rumahnya yeji melihat seseorang berdiri di kamarnya ia kaget dan mencoba memeriksanya dengan cahaya senter iphone 13 promet yang menambahkan kepedean mereka masuk ke dalam lalu terdengar suara langkah kaki dari kamar yeji memeriksanya lebih dulu lalu menjerit menginjak boneka kecil itu lagi mereka bingung kenapa boneka itu ada di sana dan sosok itu gak ada saat sarapan pagi hodo mencium bau busuk yang bukan berasal dari kakinya ataupun kaki yeji hanya dia yang menciumnya lalu memeriksa setiap ruangan sampai ke lubang toilet mencari sumber baunya dan tepat di kasurnya tercium bau busuk tiba-tiba kasurnya ngamuk seperti didobrak dari dalam mereka kira itu kutu kasur yeji mengambil pisau lalu merobeknya terlihat di dalam ada burung merpati lalu terbang menakuti mereka mereka bergegas pergi ke rumah samsul sekalian menanyakan histori rumah itu samsul pasti tahu karena dia sudah tinggal lebih lama berdampingan samsul menceritakannya sambil gemeteran beberapa bulan lalu ada wanita yang tinggal di sana bernama susi menurutnya susi selalu bertingkah aneh seperti dirasuki iblis ia pernah ditakutinya saat belanja dan berjalannya waktu ia melihat susi bunir di kamarnya setelah wanita itu tiada rumah itu menjadi aneh sering terdengar kerket-kerket atau orang lagi kokohek seperti itulah cerita dari samsul kemudian hodo penasaran kenapa banyak kardus di rumahnya samsul mengatakan jika dia akan segera pindah karena diterima di perusahaan yang paling diimpikannya setelah mengetahui informasinya yeji meminta ketemuan ama pemilik rumah ia ngamuk merasa ditipu menuduh si pemilik rumah menutupi kejadian ini dengan wajah yang sama si bapak menyuruh dia membaca kembali kontraknya mereka kembali memeriksa isi surat perjanjiannya dan terlihat ada tulisan yang sangat kecil tertulis ada syarat khusus fakta bahwa adanya kejadian bunir tak bisa menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kontrak mereka lanjut ngelamun di tempat kerja kesel tapi bingung mau marah udah terlanjur setelah mengumpulkan ketenangan dan memperkokoh akal sehat mereka mempunyai ide berpura-pura cuek seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu masuk ke rumah sambil cengengesan dan kemudian mereka kena mental takutnya setengah mati tapi Yaji masih memiliki ide yaitu menyewakan kembali rumahnya pada orang lain penyewa pertama sepasang kekasih mereka merahsiakan kejadian rumah itu calon penyewa ini menyukai rumahnya tapi tiba-tiba terjadi gempa bumi calon kedua yaitu anak metal ia memeriksa ruangan demi ruangan dan kamar mandinya plus dikasih bonus sabun bekas dia menyukai rumahnya tapi hantu itu menjambak kepalanya setiap ada calon penyewa baru selalu ada gangguan mereka tidak kehabisan akal dan berniat memanggil dukun sakti tapi harga jasanya sangat mahal bahkan ada yang ditarif per kubik mereka lebih memilih cara manual pakai bahan alami dari pedang kayu persik lonceng pengajar gebetan dan darah ayam negeri tidak ada yang cocok itu menjijikan dan terlalu mahal tapi akhirnya menemukan cara yang murah yaitu garam dan kacang merah mereka langsung membelinya dan menaburinya di setiap sudut rumah sampai beres di tengah malamnya ia diterbangun mendengar suara yang berasal dari kacang tersebut kacang itu terbang melempari mereka dan mereka kabur lagi ke warung disana mereka ngelamun lagi sampai diliatin bapak-bapak tak ada cara lain selain manggil dukun mereka kembali mencari dukun yang murah di internet dan ketemulah dukun yang lagi promosi kebahagiaan terlihat di wajah mereka seolah-olah ini adalah bantuan langsung dari Tuhan singkat hari dukunnya sudah berada di rumah sebut saja Gido dari pergerakannya dan senjata yang dibawa terlihat Gido sudah paham betul dunia goib lonceng pengejar roh jahat pun berbunyi bergerak ke arah dapur lalu terdengar suara kokohek Gido sudah bersiap penuh dengan jurusnya jika hantunya muncul langsung dipokol Yeji mengejar Gido yang lari kena mental dia tak terima jika ternyata Gido seorang dupal mereka berdua pun didudukan di depan warung dia kesel pengen nabok dan menuntut uangnya dikembalikan Gido gak bisa ngembalikan duitnya karena terlilit pinjol dan uang di rekeningnya auto terpotong bahkan dia juga kehilangan rumah sampai susah makan gak ada yang bisa mereka lakukan selain mewek dan Gido pun dibawa ke rumah di adegan ini dia menceritakan kisah hidupnya jika keluarganya secara turun temurun seorang dukun ia disuruh jadi dukun oleh neneknya tapi Gido gak mau lalu memilih kabur di saat hidup mandiri dia harus memenuhi kebutuhannya mencari uang lewat hobinya menari atau menyanyi kebetulan suaranya sangat bagus dikarenakan turunan dukun ia bisa melihat hantu setiap hari diganggu hantu gak jelas dia berusaha fokus cari duit tak peduli walaupun digempur pocong dan ngkunti tapi semakin diabaikan malah menjadi-jadi dan akhirnya untuk cari nafkah dia jadi dukun lagi anteng-anteng curhat Yeji bangkit dari tidurnya bertingkah aneh menyambar si hodok di pandangan Gido Yeji telah dirasuki hantu susi sambil teriak-teriak di luar kebetulan ada polisi melihat rumah mereka jedak-jeduk ketika didekati mereka keluar sambil panik dan Yeji muncul menyergap para polisi Yeji berhasil ditenangkan dan sekarang berada di kantor polisi kebetulan polisi ini tahu histori rumah itu dan kematian susi yang disebabkan oleh kamera tersembunyi beberapa bulan lalu polisi mendapatkan panggilan dari susi yang melaporkan penemuan kamera tersembunyi di rumahnya tepatnya di bagian kamar kamera itu diselipkan di alat pemadam kebakaran susi menemukan kameranya setelah berusaha mencarinya tapi dia memilih bunir karena video dirinya sudah menyebar di internet video yang berisikan aktivitasnya di kamar tidur Yeji yang mendengarkan obrolan mereka marah kenapa tidak ditangkap pelakunya polisi mengatakan jika tersangkanya menggunakan topeng setelah di rumah Yeji mencari videonya sambil merasa bersalah tidak memahami maksud dari hantu susi dan setelah videonya ditemukan memang benar pelakunya menggunakan topeng di saat memasang kameranya mereka terus memperhatikan rekamannya dan kemudian muncul hantu susi memberikan bonekanya boneka kecil yang sering keinjek Guido menyadari jika boneka itu terdapat kamera dan segera memeriksanya kita sekarang diajak ke adegan sebelum susi meninggoy terlihat susi sedang melihat video pelaku lagi pasang kamera dan mencurigai seseorang yang telah lain adalah tetangganya yaitu Samsul setelah kameranya ditemukan polisi tak bisa menangkap pelakunya untuk berjaga-jaga susi menyimpan kamera kecil di dalam boneka tersebut ditakutkan pelaku datang lagi atau mungkin mencelakainya lalu terdengar suara Samsul yang menghubungi ibunya memberitahukan jika dia lulus tes ujian administrasi susi mendengarkan percakapannya karena mencurigainya sebagai pelaku kemudian mengikuti Samsul ke warung lalu melihat casing hp-nya bergambar tengkorak walaupun susi ketahuan ia tidak diapa-apain pas di luar warung Samsul menyadari jika susi mencurigai dirinya sebagai pelakunya karena dari casing hp susi bergegas menghubungi ke polisian tapi Samsul datang lebih cepat lalu membunuhnya dan aksi itu terekam kamera susi tapi karena berbentuk boneka ke polisian tidak menyadarinya setelah mendapatkan rekaman itu mereka bergegas lapor polisi sementara itu Samsul yang berada di rumahnya diteror susi berkali-kali sampai lari keluar mereka bertiga mengejarnya sayangnya mereka kehilangan jejaknya dan memilih berpencar ketika hodo mencarinya sendirian Samsul menusuknya sambil curhat Samsul awalnya main-main tapi saat mengunggahnya secara online orang-orang menonton videonya dan dia dapat untung dia juga tak menyesal sama sekali malah menyalahkan susi karena mimpinya bekerja di perusahaan admin akan segera gugur karena kematian susi datang Yeji baku hantam di pandangan di pandangan Gido terlihat Yeji sedang dirasuki dan mengamuk di akhir film Samsul ditangkap dan hantu susi masih ada menatapnya kemudian dia mencari hodo takutnya mati ditusuk mencari sana-sini sambil nangis tapi gak ketemu di adegan ini kita dibuat baper bakal berasa banget jika kalian memiliki pengalaman yang sama sejatinya dia nangis takut hutangnya gak balik siangnya mereka bertiga mengadakan upacara pemakaman susi sekarang Gido bersama mereka tertawa di rumah lalu Yeji terpikirkan sesuatu mereka gak punya duit dan tak punya tujuan lalu memutuskan jadi dukun lagian dukun di Korea bayarannya mahal tiba-tiba rumah mereka kelap-kelip lagi kali ini mereka dimingungkan oleh sosok bapak-bapak yang biasa duduk di warung hodo sekarang duduk di tangga rumah Gido mengatakan jika pria itu hantu dan film pun tamat terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir jika ada kritikan dan saran gaskin di komentar selamat menikmati